Oke disini saya akan memberikan sebuah tutorial cara setting jam sholat menggunakan HP Android dan bentukan menggunakan Bluetooth, ini adalah tampilan jam sholat 2 panel untuk itu teman-teman silahkan buka aplikasinya sebelum dibuka silahkan teman-teman install dahulu lalu teman-teman buka Bluetooth perangkat Bluetoothnya di HP teman-teman lalu searching Bluetoothnya nah disini bentuknya kita ketemu dengan tipe JD31 kita klik lalu masukkan passwordnya 123 dan 4 lalu oke tunggu sampai sambung kalau sudah sambung mari teman-teman masuk ke aplikasinya lalu teman-teman klik masuk masuk aplikasi nah ini adalah tampilan menunya dan fitur-fiturnya dan untuk menu ini adalah untuk setting jam utama dan setanggal disini mengikuti jam HP untuk lokasinya ini otomatis untuk itu silahkan teman-teman aktifkan GPS-nya apabila belum GPS belum lebih untuk koreksi waktu ini adalah untuk menyamakan jam sholat apabila kurang beberapa menit dan untuk jika ini bisa teman-teman bisa teman-teman bisa isi sesuai kebutuhan ini banyak banget banyak pesannya ada setting sesuai kebutuhan untuk teks ini masih masih 125 karakter di nama tempat ibadah info1 info2 dan info3 dan untuk pesan-pesan ini bisa teman-teman bisa isi sesuai kebutuhan ini banyak banget banyak pesannya untuk kecerahan ini kecerahan ini juga bisa teman-teman atur dan otomatis redup atau terangnya karena ada fitur yang teman-teman daya yang bisa disetting sesuai keinginan teman-teman dan untuk setting ini belum support karena karena belum upgrade lagi untuk cara settingnya teman-teman bisa lihat klik lonceng kanan bluetooth kalau pilih perangkat bluetoothnya yang udah kita sambungkan tadi dia aktif apabila bluetooth warna hijau kalau sudah cocok kirim data ini adalah untuk menyimpankan jam utamanya dan ini adalah untuk menyesuaikan jam solat sesuai lokasi untuk teks dan nama majid terserah teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman kalau sudah silakan teman-teman send untuk mengirim data ke running tag nya jadi untuk setiap kolom ini 125 karakter sudah termasuk spasi teman-teman ya selamat menikmati ini adalah tampilan untuk yang atas adalah pendilan jam utama dan untuk yang bawah adalah jatuh solat waktunya oke untuk selanjutnya kita atur jamnya kita cepetin untuk untuk tes fitur kecerahan badai ya waktu kita majuin kita send selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati